Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Bungu P.I dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai angketnya masih seputar angket yaitu mengenai contoh angket terbuka dan tertutup secara jenisnya memang angket ini ada yang membagi menjadi dua macam yaitu angket terbuka dan angket tertutup untuk lebih anda ingin membaca lebih rinci mengenai tulisan itu anda juga dapat melihat di blog Bungu P.I di sini dijelaskan mengenai contoh angket terbuka dan tertutup pada dasarnya angket ini biasanya adalah digunakan untuk penyusunan skripsi atau mencari data-data penelitian yang lain tidak hanya seputar skripsi saja cuma dalam bahasan kali ini memang kami akan membahas untuk skripsi angket terbuka sekarang kita poin ke satu ya angket terbuka angket terbuka ini contohnya seperti ini ini angket terbuka jadi ini pertanyaan untuk siswanya jadi yang terbuka itu adalah angket yang dibuat dengan jawaban terbuka dalam jenis angket ini responden boleh menjawab dengan sesuka hatinya tanpa harus memilih jawaban yang telah disiapkan penelitian seperti ini contoh misalnya ketika kepala sekolah ingin mendapatkan hasil penelitian ingin mendapatkan bagaimana sih sebenarnya guru-guru di sekolah meleka ngajar itu nah kepala sekolah membuat angket nih membuat angket untuk siswa tentang guru matematika misalnya di IMTS asmen maul hikmat serbuan Hai seperti ini petunjuk Hai ada petunjuknya di sini Hai diatasnya itu ada petunjuknya kemudian nama baru disininya angket ini jawaban agar lebih bagus aja gitu ya agar lebih apa namanya Hai restruktur itu baiknya sepertinya hai 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 maksudnya ya Hai jenis angketnya seperti ini Hai ini yang terbuka jadi kalau misalnya disuai ceritanya apa tanggapan Anda mengenai kepribadian guru matematika di kelas Anda ini siswanya itu menjawab dengan bebas Hai ini namanya angket terbuka ya Nah selanjutnya ini angket tertutup yang tertutup adalah kebalikannya jadi angket tertutup itu adalah angket yang mempunyai jawaban jawaban yang telah disediakan penulis satu penulis di sini ini sini ada gadang-gadang Oh iya tidak ya kadang-kadang tidak ini ada jawabannya sebelum pertanyaannya apakah keperibadian guru matematika di kelas Anda baik bisa ini siswa nanti hanya mencek list atau mencontreng jawaban-jawaban jadi dia mereka tidak usah tidak usah penamanya menjawab sendiri gitu nah pada umumnya angket tertutup ini yang dianggap lebih oke gitu maka dalam penelitian itu atau dalam penelitian skripsi itu biasanya para mahasiswa itu umumnya menggunakan angket di sini untuk melakukan penelitian dalam skripsi mereka saya kira sudah paham ya perbedaan antara angket terbuka dan tertutup jadi angket itu ada dua ada angket terbuka dimana jenisnya itu peneliti tidak memberikan jawaban jawaban pilihan jawaban sementara angket tertutup adalah jawaban-jawaban itu sudah disediakan oleh peneliti oke demikian saja penjelasan dari kami moga bermanfaat buat Anda kurang lebihnya mohon maaf ya jangan lupa kawan-kawan di subscribe agar supaya kami semangat begitu oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati